Pemirsa kalangan kampus tergugah bersuara dengan menyatakan sikap protes atas jalannya tahapan pemilu yang dinilai melenceng dan dinilai-nilai demokrasi. Apakah aksi berurutan dari kampus ini memang menggambarkan betapa buruknya demokrasi dan bagaimana menyelamatkannya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Guru Besar Filsafat dan Etika Romo Frans Magnis Suseno. Romo Magnis selamat pagi, apa kabar? Saya pribadi kabar baik, saya memperhatikan kabar bangsa Indonesia sekarang. Baik, terima kasih sudah mau bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia Romo. Nah Romo kita sudah melihat ya gerakan berbagai sifitas akademika dari berbagai kampus dari universitas mengeluarkan penyataan sikap. Nah ingin fokus dalam deklarasi yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia oleh para Guru Besar kemarin menekatkan soal keprihatinan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi negeri ini. Lalu yang digarisbawahi ini ada kalimat, kami kehilangan kemudi akibat kecurangan katanya. Mengapa yang digarisbawahi Romo Magnis? Menurut saya, mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa demokrasi, hasil perjuangan dengan banyak darah, reformasi, itu sekarang betul-betul terancam. Bukan terancam karena ada macam-macam paslon, tetapi terancam karena kekuasaan negara kelihatan terlalu mencampuri. Yang tentu saja bagi saya menjadi masalah kebisaan seorang calon wakil presiden hanya mencapai situasi itu karena suatu manipulasi mahkamah konstitusi yang oleh majlis kehormatan sendiri disebut pelanggaran etika yang berat. Begitu juga ada kesan bahwa dimanapun negara mengerahkan kemungkinannya untuk mempengaruhi satu arah demokrasi kita dan di dalam demokrasi kita presiden itu punya fungsi yang penting yaitu mempersatukan bangsa. Kita rasakan dia presiden kita semua, kita semua terlindung. Nah itu yang terancam saya kira itu di belakang protes-protes dari akademisi dan buruan tinggi. Ya Robo, dengan besarnya nih aksi masif dari beberapa kampus besar ini, kira-kira presiden akan tersadarkan nggak? Mohon diulangi. Ya dengan sejumlah deklarasi dari para kampus besar ini, kira-kira presiden nih kalau mendengar aksi ini akan tersadarkan nggak Robo? Saya tentu mengharapkan bahwa presiden mau mendengarkan ini. Kita masih punya beberapa hari. Amat penting kita semua bisa menerima hasil pemilihan yang akan kita laksanakan. Tapi itu hanya mungkin kalau pemilihan itu difaham, disaksikan sebagai jujur, adil, transparan, terbuka tanpa manipulasi. Jadi demi demokrasi Indonesia penting kita semua punya kesan, masyarakat punya kesan. Jadi apa dan siapa yang mereka pilih, dialah yang akan terpilih, bukan lewat manipulasi. Oke, Ramamak Nis, kemudian ada tanggapan dari pihak istana yang menilai ada motif dibalik aksi dari para guru besar dari universitas ini. Katanya ini syarat unsur partisan. Menurut Ramam bagaimana? Saya tidak melihat di mana partisan itu. Iya, Romo. Dengan banyak yang mendeklarasi kampus-kampus seperti ini, apakah ini memang menggambarkan bahwa demokrasi di eranya Jokowi-Dodo selama dua periode ini memang agak menurun atau makin buruk? Dan itu sama sekali tidak berarti mereka itu berfiak. Mereka tidak mengatakan kami akan memilih paswan mana atau sebagainya. Tidak. Jadi, saya harapkan pemerintah mengambil serius tukuran mengenai etika pemilihan umum itu. Itu yang disuarakan oleh para profesor-profesor itu. Oke, jadi tidak ada, menurut Ramam tidak ada motif apapun, tidak berpihak kemanapun. Itu malah salah benar daripada mendengarkan yang mereka katakan. Ya, dikatakan ya ini hanya mereka punya pihak juga punya kepentingan. Punya kepentingan apa mereka? Kepentingan mereka itu bajar ya itu agar demokrasi Indonesia itu tetap selamat. Oke, baik. Romo, ini dengan deklarasi dari beberapa kampus, apakah ini menggambarkan bahwa demokrasi di era Jokowi-Dodo selama dua periode ini semakin buruk, Romo? Saya melihat suatu tendensi demokrasi itu masih ada. Dan buktinya tentu tanggal 14 Februari pemilihan itu. Kalau betul di situ siapa yang dipilih oleh rakyat, dia dinyatakan terpilih itu masih oke. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir itu mulai misalnya dengan undang-undang ITE yang membuat kritik dan sebagainya menjadi agak lebih berbahaya. Dan lalu campur tangan dalam berfihak terhadap para calon presiden dan wakil presiden yang semakin jelas. Teraguan apakah aparatu negara, polisi, dan militer betul-betul akan tidak mencampuri proses itu, itulah yang menjadi latar belakang. Jadi ada alasan untuk memperingatkan jangan-jangan ke demokrasi kita dilanggar. Oke, Romo. Tapi argumentasinya katanya, ini tidak ada hukum yang dilanggar katanya. Bahkan sempat menunjukkan pasal-pasal bahwa tidak ada pelanggaran soal keberpihakan, soal netralitas dari seorang presiden sendiri. Bagaimana ada menilai itu dan hubungannya dengan etika serta adab dalam berpolitik sendiri? Saya kira kita harus membedakan. Seorang presiden tentu boleh mempunyai misalnya rasa, aku dukung yang ini. Kalau dalam demokrasi seperti di Amerika, di mana partai sangat penting. Kalau misalnya presiden demokrat, dalam pemilihan yang presiden yang akan datang, akan mendukung yang demokrat, itu wajar-wajar saja. Yang tidak wajar itu kalau dia memakai kekuasaan yang ada di tangannya. Amerika kita punya misalnya presiden Bush yang pertama dan anaknya Bush yang kedua itu. Nah, itu belum berarti ada dinasti. Karena anaknya Bush, presiden Bush kedua, itu tidak dipromosikan oleh ayatnya. Dan di Indonesia sangat penting. Kita suatu bangsa yang macemuk. Dari Sabah sampai Merauke, dari sudut budaya, etnik, orientasi agama, bahwa kita bersatu, bahwa Indonesia berhasil merasa sebagai satu bangsa. Itu hanya mungkin karena negara itu justru tidak berfiak, tapi menjadi negara kita semua. Itu juga sila ketiga, persatuan Indonesia sangat penting bahwa itu tidak dirusak. Kalau presiden secara terbuka berfiak, dia melanggar etika yang mendasari saling menerima bangsa Indonesia itu mengancam persatuan bangsa. Saya anggap itu suatu tantangan etis yang besar. Ramo, mana yang lebih tinggi? Etika atau hukum? Dasar etika suatu negara dirumuskan dalam hukum. Jadi tentu saja yang menjadi orientasi adalah hukum. Hukum sendiri hanya baik kalau atas dasar undang-undang dasar. Undang-undang dasar hanya mutu apabila menjamin hak atas manusia seperti tercapai di dalam reformasi itu. Nah, dengan demikian yang paling penting tentu saja tidak ada pelanggaran hukum. Kalau misalnya kekuasaan negara dipakai untuk mendukung salah satu paslon itu juga pasti bertentangan dengan undang-undang. Bisa dikatakan lalu kita masih melihat pribadi seseorang. Apa dia itu memang suatu etika di mana kita merasakan bahwa ia betul-betul bebas dari segala pamrih. Apalagi bebas dari pamrih keluarganya. Apa dia betul-betul melihat jabatannya sebagai pelayanan pada bangsa Indonesia. Saya kira kalau kita memilih seorang dengan kekuasaan seorang presiden jelas juga bahwa dalam 5 tahun dia menjadi presiden bangsa menjadi kepentingan yang pertama. Kalau kelihatan perhatian pada keluarganya sendiri amat besar bahkan kalau itu belum melanggar hukum itu secara etis di mana itu apa cocok untuk kedudukan yang di puncak bangsa. Ya Romo, selain presiden kan ini juga para pembantunya ya menteri-menteri kan juga tergabung dalam tim SES paslon tertentu. Nah sebagai pejabat negara seharusnya seperti apa sikap satria dalam masa pemilu ini? Ya seharusnya itu yang tentu kalau ada menteri soalnya dari partai yang punya paslon lalu juga tidak berhenti sebagai menteri sebetulnya lebih baik kalau mereka berhenti karena dengan demikian lalu tidak ada campur tangan tapi menurut saya tidak melanggar hukum tidak melanggar pada prinsipnya etika kalau dia tetap menteri menjalankan tugasnya tetapi menyatakan hukumannya kepada paslon misalnya dari partainya itu sendiri itu belum melanggar asal kita punya kesan asal kita dapat saksikan bahwa kebijakan kementerian yang dia pimpin misalnya kementerian sosial itu betul-betul sama sekali bebas dari keperviakan kepaslon 1, 2, atau 3 dan tentu saja itu harus dilihat juga dari pimpinan negara jadi kalau secara pribadi punya kecenderungan tidak apa-apa tapi harus jelas itu tidak masuk ke dalam tugas panggilan sebagai pimpinan atau pembantu pimpinan negara Ramah Magnis pastikan sudah melalui beberapa kali pilpres ya menyaksikan sendiri bagaimana jalannya proses demokrasi di Indonesia nah jika Anda bandingkan dengan beberapa kali pilpres sebelumnya apa yang berbeda kali ini apalagi kalau kita tadi juga gemah menyatakan soal keterlibatan menteri yang mengikuti atasannya mendukung paslon tertentu bagaimana menilai hal itu jika Anda bandingkan dengan pilpres-pilpres sebelumnya Ramah dari pengalaman Anda saya kira ada beberapa perbedaan yang mencolok kita ambil saja pemilu 2014, 2019 dan pemilu 2024 kampanye 2014 dan 2019 itu punya satu cat-cat besar karena dijalankan dengan mempolarisasi masyarakat muncul kadron lawan cedong muncul asap buruk partai Allah partai setan masa hal seperti itu dibawa masa ada calon presiden yang mau ditukung oleh orang yang membawa polarisasi ini tahun ini 2024 saya tidak melihat polarisasi ini ini sesuatu kemajuan yang besar dalam arti ini bahaya perkecahan bangsa tidak kelihatan yang kita lihat bahwa penguasa mau mempengaruhi hasil dari pemilihan itu dengan tekanan dan memakai pengaruh yang dia punya sebagai penguasa jadi masalahnya berbeda antara yang sekarang dengan yang dulu-dulu oke termasuk aksi bawahannya sebagai maksud maksud kami menteri-menteri yang mengikuti atasannya yakni presiden untuk turut menunjukkan dukungan mereka secara tenang-tenangan kepada salah satu capres atau capres tentu seluruh kabinet harus netral tetapi yang paling penting untuk pimpinan kabinet pimpinan pemerintah yaitu presiden bahwa di dalam kabinet itu di antara menteri ada orang dari berbagai partai bahwa mereka di dalam kampanye mendukung partai atau orang dari partai mereka sendiri misalnya dalam itu berpidato menurut saya itu bisa diterima itu juga diketahui dia dari partai A yang dia tidak akan mendukung partai B tapi mungkin bicara pada rapat besar partai A itu itu tidak menanggar tetapi kalau dia memakai fasilitas fasilitas yang dia punya sebagai menteri untuk melakukan ini sudah merupakan pelanggaran oke ya Romo kalau dilihat kan memang ada sejumlah pelanggaran selama masa kampanye ini oleh beberapa paslon tertentu nah apakah menurut Romo memang pengawas pemilu di tahun ini kurang tegas untuk mentertibkan beberapa pelanggaran tersebut ini terus terang saja saya merasa kurang kurang berbenang untuk menjawab pertanyaan ini saya tidak tahu bahwa selu itu punya kemungkinan kemungkinan apa saya tidak meragukan kehendak mereka untuk betul-betul netral dan melaksanakan tugas apa mereka melakukan tugasnya dengan cukup baik saya tidak mampu untuk memberi penilaian baik Romo ini kan sudah beberapa hari menjelang pemilihan ya kemudian Presiden Jokowi itu tentu itu adalah Presiden Pilihan Rakyat yang kita harapkan bisa mengembalikan mandat kepada rakyat menunjukkan sebagai negarawan begitu tentu kita mengharapkan ini didengarkan seruan dari para tokoh bangsa akademisi dari para guru besar kita harapkan didengarkan apa yang Anda harapkan dari sikap Presiden Jokowi setelah masifnya gerakan-gerakan yang mengingatkan Presiden Jokowi ini apa yang Anda harapkan saya mengharapkan pertama bahwa beliau betul-betul sadar bahwa masa depan Indonesia masa depan demokrasi Indonesia tergantung dari apakah pemilihan yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi difahami sebagai pemilihan yang jujur tanpa manipulasi tanpa intimidasi tanpa pemalsuan dan sebagainya kalau pemilihan itu meninggalkan meninggalkan kesan bahwa itu sudah manipulasi dan suara rakyat sudah dipalsukan we will be in big trouble itu yang pertama saya juga mengharapkan bahwa di hari-hari ini Presiden sendiri sadar bahwa ia harus lebih daripada sampai sekarang menunjukkan bahwa ia adalah Presiden kita semua bukan hanya Presiden yang punya paslon tertentu yang dia dukung menghilangkan kesan yang sering didiskusikan dengan tema dinasti dan sebagainya di hari-hari ini kita ingin bahwa beliau muncul dengan menjamin bagi masyarakat bahwa mereka itu bebas memilih siapapun dan juga melaksanakan hal itu baik terima kasih Romo Franz Magnis Suseno sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia sehat selalu ya Prof semoga bisa selalu mengawal kematangan demokrasi di negeri ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang terima kasih Terima kasih.